Sebuah ambulans milik Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung terguling di Jalan Pahlawan Tulungagung, Kamis, 18 April 2024, sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Ambulans yang difungsikan di Puskesmas Kedungwaru ini juga sempat menabrak pengendara sepeda, YM, anak laki-laki 12 tahun. Saat kecelakaan ini ambulans tidak sedang dipakai mengangkut pasien, melainkan dipakai untuk angkutan halal-bihalal. Di dalamnya ada 9 orang ibu-ibu, termasuk DP, 48 tahun, pengemudi ambulans Suzuki IPV AG 1808 SP ini. Berikut penjelasan kronologi kecelakaan tersebut oleh Kasat Lantas Polres Tulungagung, AKP Jody Indrawan. Kronologinya, kronologi informasi awal dari anggota kami di lapangan, bahwa tadi ada acara halal-bihalal di Dinas Kesehatan, kemudian berjalan kembali, mengangkut pegawai Dinas Kesehatan juga. Jadi tidak membawa pasien, seperti itu. Indikasi mengantuk atau bagaimana? Penyebab awal, yakni diduga pengemudi ambulans mengantuk sehingga kendaraan oleng ke kiri. Seperti itu. Ini sirinnya ya, ke potongan? Dalam keadaan mati. Untuk sirina dan rotator mati. Di jahit. Informasinya dari anggota di lapangan, kira-kira 40 km per jam. Tapi karena ngantuk, oleng ke kiri. Penyebab tergulungnya, dan? Banting ke kiri, mas. Jadi karena mengantuk, kemudian diduga tidak bisa menguasai laju kendaraannya, oleng ke kiri menabrak diang, dan menabrak pengemudi sepeda atas nama Yusuf. Microslip, lalu ya? Ya? Microslip. Microslip jarak tidurnya panjang ini, karena mungkin kelelahan. Kalau bahasanya microslip, enggak. Microslip, karena ke atuk, lelah. Sekarang sudah diperiksa berapa orang? Untuk sementara, karena masih dilakukan perawatan di rumah sakit dokter Iskak, itu sementara belum kita lakukan periksaan, tapi nanti mungkin setelah sehat, akan kita periksa menemukan sekaligus saksi-saksi yang ada di lapangan. Termasuk penumpang. Masya Allah, ya Allah, ngarep omahku, ya Allah. John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.